Intro Bayangkan mereka yang anda beri kepercayaan punya kuasa atas data anda Bukannya menjaga malah menyebarkan Ya pertama kadang-kadang dia nelfon itu nawarin kartu kredit Kemudian tawarin KTA Dan kadang-kadang tuh salah satu bank nawarin aku tuh satu hari bisa tiga kali Dengan brand yang sama gitu Sudah kayak minum obat gitu kan Minum obat aja tiga kali Mbak sampai lima kali gitu Bukannya melindungi, malah menjual Kok zaman sekarang? Sekarang semua orang kok jadi tau nomor kita ya Mikirnya gitu sih Dan agak lumayan kesel Dan data anda dihargai hanya 350 rupiah Mungkin kadang ada brand bank A, B, C, D gitu kan dalam satu hari Cuman kadang-kadang satu hari bisa tiga bank dengan telemarketing yang sama mungkin ya Akhirnya saya mau melin Karena kita kan tiap hari juga ada meeting ya Kita gak tau apakah itu telpon memang urgent apa enggak gitu kan Sampai akhirnya setiap kali ada telpon kayak gitu saya blok gitu loh Apa yang dikeluhkan Tineke mungkin pernah anda alami Data seperti nama, nomor telepon, hingga nomor KTP dan limit kartu kredit tersebar dan dimanfaatkan untuk meneror Mulai tawaran kartu kredit, asuransi, pinjaman uang hingga menjadi korban penipuan Oknum penjual data juga tidak malu-malu melakukan aksi jual beli di platform online Bahkan lewat sosial media dan situs jual beli Dari penelusuran kumparan, si penjual juga menerima permintaan jenis data yang diinginkan Kami mencoba membeli data prioritas Dengan harga 350 ribu rupiah, seribu data lengkap hingga nama ibu kandung dalam sekejap bisa kita dapat Tapi dari mana sebenarnya mereka memperoleh data ini? Kebanyakan data diperoleh dari bank Ketika mengisi formulir pendaftaran kartu kredit, biasanya calon pemegang kartu diminta untuk mengisi kolom persetujuan penggunaan data Selain itu, sumber data juga datang dari member tempat karaoke Pelanggan usaha bidang pengiriman barang, e-commerce hingga data pengguna telepon seluler Mulanya, pertukaran data dilakukan secara perseorangan Ber Ketika penggunaan Jadi ya sama-sama dia mencapai target Eh, kau udah berapa targetmu? Bisa itu belum? Belum. Coba ingin nasabah yang kau teleponin Dan itu udah ada persamaan semua Tau, tau Sekarang itu pesak itu sudah semua tau Bang ya? Bang Bang itu pasti tau Makanya kayak aku tuh kan juga sepertinya pendor di belakang Namun, ada juga yang melalui vendor Atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan sejumlah bank Ada Proporan itu, itu yang defender tadi Sebenarnya itu Kamu dipaklukan Alamat ada APRT-RM itu ODPOS Sama NPWP Pasti akan memaham Karena Mencakup itu Tidak ada Approvan itu Kartu kerja yang bank lainnya Kalau asuransi kan Ini Gak perlu Gak perlu diminta Untung yang dirauh para oknum terbilang fantastis Pendapatannya Mencapai lebih dari 200 juta rupiah Per tiga bulan Mirisnya distribusi data pribadi juga dilakukan oleh pemerintah Sejak 2013 Dengan dali kerjasama Dinas pendudukan dan catatan sipil Menyalurkan data ke 1227 pihak swasta Perjanjian tersebut mendapat kritik dari Ombudsman RI Ia mempertanyakan upaya pemerintah Dalam melindungi data pribadi warga negaranya Ya duduk masalahnya Ini kan kekhawatiran masyarakat Sudah terlalu banyak penipuan Penawaran Sampah SMS Sampah telepon Dan sebagainya Apa jadinya Kalau data perusahaan Diperkuat dengan data dukcapil Kemudian disalahgunakan Kalau data dukcapil Ini kan tujuannya Mencegah terjadinya kejahatan Tapi kalau kemudian diolah Menjadi Data untuk kepentingan Jualan gimana Ini kan mengganggu privasi Pemerintah mengklaim Pemberian data pribadi Kepada perusahaan swasta Tujuannya Agar konsumen Tak melakukan penipuan Terhadap jasa yang dikeluarkan Oleh perusahaan Dukcapil juga menjamin Kerahasiaan data Yang diakses pihak swasta tersebut Pasti Karena yang mengakses itu Ada passwordnya kan Kita tahu Siapa sedang mengambil datanya Siapa itu kita tahu Kalau orang ini Keluar Data orang yang sedang Diambil Akan ketahuan Siapa yang mengambil Misalnya data saya diambil Tadi bisa kita buka Diambil jam sekian Siapa passwordnya Petugas saya tadi kan ada passwordnya Kalau dia mengeluarkan Akan ketahuan Karena data saya dibuka Jam 4 sore Kelihatan Siapa yang membuka Lalu Apa yang bisa kita lakukan Untuk menjaga data pribadi? Ya kita memberikan sesuai Kebutuhan saja Dan kita harus lihat Kalau ini saya berikan Implikasinya sampai seberapa Contoh saja Kita kalau mengambil kredit Selalu diminta Tanda tangan Pada kwitansi Yang kosongan Nah Kwitansi kosongan itu Sudah saya tanda tangan Di atasnya Mau ditulis apa saja Kan bisa Makanya saya Nggak pernah mau Ya sudah Kalau gitu saya Lebih baik nggak ambil kredit Maraknya pencurian dan jual beli data Bisa berdampak luas Bahkan dengan data yang lebih kompleks Perilaku sosial Dan perilaku seseorang Bisa diprediksi Jadi Jangan anggap remeh Keamanan data pribadi Apalagi jika privasi Bukan jadi prioritas utama Bagi penjaga data Tembaga studi Dan advokasi masyarakat Mendata sejauh ini Ada tiga puluhan regulasi Terkait data pribadi Namun regulasi tersebut Dinilai masih tumpang tindih Dan belum sesuai dengan prinsip Hak asasi manusia Dan perlindungan data pribadi Karenanya dibutuhkan regulasi pasti Agar data warga negara Tetap terlindungi Kita ini sudah sangat mendesak Butuh adanya undang-undang Perlindungan privasi dan data pribadi Sehingga bukan hanya pemerintah yang bertanggung jawab Tapi lembaga-lembaga bisnis swasta ini juga bertanggung jawab Menjaga data pribadi pelanggan-pelanggan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!